Intro Halo Smart Viewers Welcome to Seru 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 banget Bersama gue Naila Dan gue Nathan Dan selama satu jam ke depan Kita berdua bakal ngobrol-ngobrol seru Tentunya dengar ASMR kita yang kece Bangan Alright Smart Viewers Waduh Seharian ini hujan mulu gak sih kan Rasanya tuh gue pengen bobo tau gak Gue seharian ini ngantuk banget sih Tan gak bohong Karena hujan mulu Dan gak berhenti-berhenti Awet banget loh Hujan-hujan Puter lagu Tidur Tidur udah enak banget Ini yaudah Tapi jangan Enaknya tuh kalau hujan-hujan Selain tidur tuh Makan Apalagi yang panas-panas Yang di serumput-serumput Ada kuahnya men Betul banget Kalau gue sih langsung kepikirannya bakso Bakso? Bakso Bakso Kalau lo apa kepikirannya? Kalau gue ini Mie Mie sama bakso dicampurin enak tuh Tapi Sebenarnya Nella Kalau misalnya ngomongin bakso tuh Mungkin yang kayak Orang pada banyak yang tau tuh Kalau gak bakso yang gede banget tuh Super gede Bener-bener Bakso yang kecil-kecil Betul-betul Tapi sebenarnya Asal kalian tau Sebenarnya banyak banget ya Sebenarnya macam-macam model Bentuk-bentuknya aja kayak ya Model-model Terus jenis-jenisnya Gak cuman bakso bulat doang Bener-bener Gak cuman ada lonjong Kotak Tapi sebenarnya mungkin ada Variannya tuh dari isinya yang beda Betul-betul Ada bentuk ini ya? Bentuk bintang laut gak ada? Mohon maaf Bintang laut Kayak anda mencari yang susah-susah Sekalian jajar geng-jajar Tapi smartbears Tanpa berlama-lama Mungkin kita kasih tau dulu ya Disini ada 5 bakso unik dan kekinian Yang pertama Yaitu ada Bakso beranak Nah gitu ya smartbears Nah ini Bakso unik dan kekinian yang sedang hits ini Di kalangan warganet Bentuknya tuh besar Tapi di dalamnya ini ada Bentuk yang kecil-kecilnya Emang berarti sesuai sama namanya ya Tan Jadi Bakso beranak Yang kecil-kecilnya itu adalah Anak-anak dari si ibunya Dari si ibunya Ini berarti makan ini dong Makan keluarga Iya-iya Kok berasanya kayak sedih juga ya Tapi nih terus ditemenin lagi sama Mie kuning Bleh Aduh bu Ditambah lagi kuah panas Bleh Udah pas banget nih kayaknya Bener banget smartbears Nah itu yang pertama ya Yang kedua nih Lebih top lagi nih Tan Ada apa tuh Nera Ada bakso mercon nih Jadi kalau bagi pecinta kuliner pedas Namun malas mencoba makanan berat Bakso mercon adalah solusinya Karena ya Memberikan sensasi keterkejutan Bleh Bagi penikmatnya Karena saat dicoba gigit basonya Untuk pertama kali rasa pedas Dari cabai yang memang berada di dalam Bakso nya ini Mampu membuat Yang ngerasain dan makan tuh Ngerasa kaget gitu Jadi ibaratnya Bakso nya tuh Merconnya tuh ngasih Feel kaget Iya bener Anda lihat aja di gambar Mohon maaf itu merahnya Saya juga serem Ini kayaknya ini deh Apa namanya makan sambal pake Makan sambal pake Makan cabai Ini makan sambal ditemani bakso Betul betul Makan cabai Apa Cocolannya bakso gitu Kebalik bukan Bukan bakso Cocolannya cabai Coba yang ketiga Ini ada apa nih Ada Bakso mangkok smart viewers Gimana sih ini maksudnya Tan Nah ini bakso Tapi mangkoknya itu Terbuat dari bakso juga Niel Tuh Lihat di gambar Jadinya Jadi kita Baksoception ini Gue ngeliat fotonya aja Kayak berarti kita bisa memakan Alat makannya Bener banget Jadinya Bakso Kuahnya tuh ada di dalam Bakso mangkoknya Ditambah ada bakso lagi Ditambah lagi Ditambah lagi di dalamnya bisa dicampur Dengan ada mie Wow Waduh Ini kita go green loh berarti Go green Bener Eh tapi gak buru Anda mau memakai bakso mangkok Juga pasti harus pakai plate juga Bener juga sih Masa langsung memplatnya Ditaruh di mie Kita bisa memakan semuanya Tapi langsung makan semuanya Wah ini super-super Baksoception Dan super-super kenyang Berarti ya Bakso Isinya bakso Ditambah bakso lagi Ya ampun Lanjut deh Yang keempat Ada bakso penyet Bakso penyet Jadi bakso penyet ini mirip Dengan ayam penyet Ataupun penyet Dan makanan lain yang dipenyet Tapi butiran-butiran bakso yang sudah digoreng ini Kemudian dipenyet dan disajikan dengan sambal Yang memberikan sensasi berbeda tentang kuliner bakso Jadi bakso penyet ini sangat cocok disajikan dengan nasi panas Wah nasi panas smart viewers Tuh liat ya Ini jatuhnya kayak tempat ulekan gitu Betul-betul Terus udah diulek sambalnya Ini bukannya sama deh Jadi cabai cocolannya bakso Bakso kembalik juga Waduh Tapi ini cocok juga kayaknya Kalau sama telurnya Betul banget Dan ini juga lebih enak dan lebih mantep lagi Kalau makannya sama nasi panas Sama nasi panas Itu ya smart viewers Ini bisa nih buat teman-teman yang mau nyoba Sebenarnya bisa bikin di rumah juga gak sih? Bisa pastinya Bisa di rumah juga smart viewers Kalau misalnya mau coba-coba sendiri Beli bakso aja Udah sampainya lo penyet Jadi deh bakso penyet Betul banget Sampai simpel ya Sampai simpel Nah ini yang kelima nih gak kalah Panas juga nih smart viewers Namanya udah Namanya udah panas Bakso setan Eh setan Setan Apa setan lo berasa Lo bule ya setan Bakso setan smart viewers Ini mirip-mirip kayak dengan bakso granat Atau bakso nuklear ya smart viewers Ini ukurannya tuh udah gede Sampai mangkoknya keliatan penuh Sama satu butir bakso nya Dan di dalamnya lagi ada Sambal-sambalan Ada si granatnya Ada si setannya itu Ada si setannya itu smart viewers Setan di dalam bakso Berarti ini Waduh buset Ini gue yakin nih Buat anak-anak pasti dijadiin bahan prank Wah bener juga Ayo pak dosen Makan bakso Wah parah banget Wah ya Tane Wow saya coba Gak boleh gitu dong Tan Gak boleh gitu dong Itu liat dari fotonya aja tuh Apa namanya Cabai-cabainya berceceran gitu loh Cabai-cabainya berceceran Nah smart viewers Itu tadi udah kita kasih tau ya Ada lima bakso yang unik dan kekinian Betul banget Nah tapi kali ini Sekarang juga kita udah kedatengan Ini salah seorang pengusaha bakso Yang membawakan beberapa Kayak campuran-campuran bakso ini Menjadi sedikit unik dan berbeda Dari teman-teman bakso yang lain Betul banget Kita langsung aja yuk Kita langsung ngoprol dengan Mario Udah ada dari bakso Mas Untung Smart viewers Gimana Mario apa kabar Baik Asik Nah untuk dari bakso Mas Untung ini Sebenernya Kalau buat dari Mario sendiri Ngeliatnya yang bedakan dengan Teman-teman pengusaha bakso yang lain Yang jadi unik dari bakso Mas Untung ini apa sih Yang bedakan bakso Mas Untung dari yang lain itu Bakso Mas Untung itu Tidak pakai pengawet Tidak pakai pengawet Tidak pakai pengawet Yang makanya sehat Berarti emang nonjolinnya itu adalah Sehat tanpa bahan pengawet Jadi bener-bener Free lah dari Dari pengawet-pengawet Yang gak sehat-sehat itu Sehat-sehatnya itu Smart viewers Nah ini dari Namanya ini membawaku untungan juga Kali dari Mak Mario Tapi kalau misalnya untuk dari Mas Untung ini ngambilnya dari Filosofi dari Nama Mas Untung Pak Mas Untung itu Nama orang tua saya Nama ayah saya Untung Nama ibu saya Artinya emas Jadi bakso Mas Untung Oh jadi Digabungin Digabungin Mas Untung Masnya ini maksudnya Mas itu dari nama ibu saya Kalau untung itu ayah saya Jadi bakso Mas Untung Bakso Mas Untung Kok kirain dari nama Mario-nya gitu kan Mas Untung Mario mohon maaf Untungnya dimana ya Mas Siapa tau gitu Artinya kan positif juga Betul Betul banget Smart viewers ya Gitu Nah kalau untuk teman-teman Mau tau juga Di rumah tuh Mas Untung ini mulainya dari Sejak apa sih Mas Untung itu dimulai Sekitar 15 tahun lalu 15 tahun Wow 2003 Eh 2004 2004 itu dimulai dari ibu ayah saya Orang tua Iya iya dimulai dari Awalnya dari sana gitu ya Dari orang tua Antarkiring Lalu saya sendiri mulai 2016 Kalau saya sendiri Oh akhirnya turun ke Mario yang untuk melanjutkan Berarti diterusin ya Sama aja menerusin Kalau dari saya Buka outletnya Oh oke Jadi mulai Kalau orang tua Masih antarkirim dulu Dulu Jadi kalau dulu itu kayak masih Proyek rumahan gitu ya Iya Kalau sekarang memang mudah Ada tempat makannya Restorannya sendiri Jadi ibaratnya gitu ya Iya Nah ngomong-ngomong ada restorannya sendiri Udah ada berapa cabang sih Di bahasa Mas Untung ini Untuk saat ini ada 3 cabang 3 cabang dimana aja tuh Dua di Jakarta Satu di Gading Serpong Dua di Jakarta Satu di Gading Serpong Berarti udah ini ya Udah gak cuma Jakarta oriented doang ya Sampai ada di Gading Serpong juga Bener 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 Udah sampai di Serpong juga Nah Kalau untuk dari Jakarta ini Udah ada dimana aja tuh Kalau Jakarta Ada di Epi Walk Epi Syndrome Walk Di Food Court in Eat and Eat Eat and Eat Satu lagi di Harko Pasar Baru Lantai Dika Oh di Harkonya ya Pasar Baru Harko Pasar Baru Dan itu tempatnya lumayan ini ya Lumayan berjauhan juga Berjauhan juga Jadi kalau misalnya Orang misalnya mau makan Cara yang paling dekat aja Betul-betul Jadi gak dua Gak dempetan Betul-betul Biasanya kan Kalau misalnya buka cabang tuh Ada yang Beda jaraknya cuma dikit Gitu ya kan Ini bener-bener bisa mencakup Hampir seluruh Jakarta Nah yang membuat Aku penasaran juga nih Dari Mario nih Kepikiran kayak Untuk melanjutkan usaha orang tua ini Datang dari Mario Atau orang tua minta ke Mario Dari saya sendiri Oh dari Mario yang minta Lalu saya sih pertama gak minat ya Tapi karena Saya kan sempat di Jerman itu Saya sempat kerja part time Ya pernah koki juga disana Oh ya Terus saya suka masak gitu Terus ada kepikiran Kalau pulang Indonesia Saya mau buka Resto bakso Akhirnya Akhirnya ya itu Melanjutin dari orang tua juga Sama ada pengalaman restoran Jadi Kan tau mutarnya gimana Oh bener-bener Berarti awalnya Memang Mario memang rencananya Untuk buka restoran Bakso juga Atau karena kebetulan Orang tua punya Pertama orang tua kan Antar kirim Terus saya ada keinginan Buka Rumah makan bakso Restoran bakso Terus akhirnya Kenapa gak dilanjutin Punya orang tua aja gitu ya Iya Berarti awalnya itu Ya itu tadi kan Awalnya itu gak minat Tapi gara-gara pengalaman Pengalaman udah masuk Jadi ya Pengen dibikin restoran gitu Kenapa Kenapa gak bikin gitu Dan kenapa tidak melanjutkan Usaha orang tua gitu kan Oke Nah Kalau begitu Berarti untuk perbedaan Dari sebelum Mario pegang Dan setelah Akhirnya Mario pegang ini Varian-varian menu nya Apakah ada perubahan besar? Tapi ntar Tahan dulu Nanti akan kita lanjutkan ya Mario udah mau jawab aja Nanti abis ini smartvirus kita akan lanjut-lanjut Ngobrol lagi dengan Mario seputar bakso mas untung Jangan kemana-mana Tetap di Suri 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 Suru Seru banget Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax